Halo Sobat Pertama Bagi Sobat Pertama yang pernah membeli kendaraan bermotor Pasti pernah dengar istilah BBNKB bukan? BBNKB adalah singkatan dari bea balik nama kendaraan bermotor Dan merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi Akan tetapi, ternyata masih ada loh pemilik kendaraan yang enggan membayar BBNKB Salah satu penyebabnya, karena wajib pajak masih belum paham mengenai ketentuan BBNKB Meskipun sebenarnya informasi terkait hal ini sudah tersedia di mana-mana Kurangnya pemahaman wajib pajak menimbulkan terotak di masyarakat Bahwa proses pelaksanaan kewajiban BBNKB bersifat burokratif dan tidak efisien Faktanya, ketentuan mengenai BBNKB gak serumit yang dibayangkan loh Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama memahami Apa itu bebalik nama kendaraan bermotor Saya Raffi Amri, inilah dia, barudak serius pajak daerah BBNKB Mengutip Pasal 1, Angka 21, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau HKPD Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan Yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemahpuran taknya Beya, balik nama, kendaraan bermotor Kita cek kata perkata yuk Beya artinya pajak atau biaya Sedangkan balik nama berarti mengganti nama pada akta atau surat yang menyatakan hak milik Lalu kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh mesin Misalnya motor, mobil, dan lain-lain Nah, sekarang mari kita simak definisi BBNKB sesuai Undang-Undang HKPD Pasal 1, angka 29 Undang-Undang HKPD mengatur bahwa BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor Sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena hal sebagai berikut Pertama, jual-beli Kedua, tukar-menukar Ketiga, hibah Keempat, warisan Atau yang kelima, pemasukan ke dalam badan usaha Sederhananya begini BBNKB dapat kita pahami sebagai pajak yang ditetapkan oleh pemerintah Atas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor oleh wajib pajak Jadi, apabila sebab pertama mengalihkan kepemilikan kendaraan bermotor Baik itu karena pembelian, pemberian warisan, dan penyerahan lainnya Maka terhutang BBNKB Dalam hal ini, pengalihan kepemilikan yang dimaksud mengakibatkan perubahan nama Sehingga, nama yang tercantum di dalam dokumen hak milik sesuai identitas pemilik kendaraan bermotor yang sebenarnya Nah, sebenarnya apa sih definisi kendaraan bermotor yang dimaksud dalam Undang-Undang HKPD? Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya Yang digunakan di semua jenis jalan darat atau yang dioperasikan di air Kendaraan ini digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor penggerak Yang fungsinya mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Lalu, siapa saja ya yang merupakan wajib pajak BBNKB? Wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor Bagi wajib pajak badan, akan diwakili oleh pengurus atau kuasa dari badan tersebut Selanjutnya, apa saja sih objek pajak BBNKB? Berdasarkan Undang-Undang PDRD yang berlaku saat ini hingga 4 Januari 2025 Objek BBNKB adalah penyerahan kendaraan bermotor yang pertama dan juga penyerahan yang kedua Dan seterusnya, atau kita sebut dengan kendaraan bekas Akan tetapi, pertanggal 5 Januari 2025 hanya penyerahan kendaraan bermotor yang pertama yang terutama BBNKB Perubahan kebijakan ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuan masyarakat Dalam melakukan balik nama atas kendaraan yang dimiliki Dengan demikian, kedepannya masyarakat hanya perlu membayar BBNKB satu kali saja Yaitu atas penyerahan kendaraan bermotor pertama atau baru Lalu, bagaimana dengan tarifnya? Tarif BBNKB ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tempat Pengalihan Kendaraan Sesuai Undang-Undang, tarif BBNKB saat ini hingga 4 Januari 2025 Atas penyerahan pertama, paling tinggi sebesar 20% untuk kendaraan secara umum Dan 0,75% untuk alat-alat berat atau alat-alat besar Sedangkan untuk penyerahan kedua, maksimal 1% dan khusus alat-alat berat atau alat-alat besar maksimal 0,075% Sementara itu, mulai Januari 2025, tarif penyerahan pertama ditetapkan paling tinggi sebesar 12% Dan untuk daerah tertentu paling tinggi sebesar 20% Sedangkan, dasar pengenahan BBNKB yaitu nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh pemerintah Nah, menurut kalian, apa saja contoh kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk membayar BBNKB? Contoh umum biasanya terjadi pada saat penyerahan pertama kendaraan Pada saat tersebut, pemilik kendaraan terlebih dahulu harus melunasi pajak kendaraan bermotor atau PKB Dan juga BBNKB untuk memperoleh STNK dan BPKB kendaraan tersebut Contoh lainnya, yaitu ketika belum terjadi proses balik nama atas penyerahan kendaraan bekas Apabila pemilik lama melakukan blokir atas kepemilikan kendaraan yang dijualnya kepada pemilik baru Maka pemilik baru tidak akan bisa melakukan pembayaran PKB Kondisi ini pada akhirnya memaksa pemilik baru untuk melakukan proses balik nama dan membayar BBNKB Agar pemilik baru dapat melakukan pembayaran PKB Fakta yang terjadi di masyarakat saat ini, masih ada saja pemilik kendaraan yang meminjam KTP pemilik lama kendaraan Agar terhindar dari kewajiban BBNKB dan beban PKB yang bersifat progresif Apabila kebatuan wajib pajak dalam melakukan balik nama kendaraan masih rendah Maka tingkat pembayaran PKB atas penyerahan kendaraan kedua pun tidak optimal Hal inilah yang menjadi konsideran sebagai pemerintah untuk merevisi ketentuan BBNKB Sesuai UU HKPD yang mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025 Terakhir, perlu diingat bahwa mulai tahun 2023, Indonesia akan memasuki era transparansi Dengan dukungan tax core system dan kebijakan implementasi NPWP digabung dengan Enika Dalam hal ini, seluruh dokumen kepemilikan aset berupa tanah atau bangunan, kendaraan, dan tabungan Akan dapat diketahui dengan mudah oleh otoritas pajak Artinya, sudah saatnya masyarakat menyadari kewajiban pemenuhan keperpajakan harus dilakukan secara sukarela Itulah penjelasan mengenai salah satu jenis pajak daerah BBNKB Jika Sobat Pratama sudah merencanakan untuk membeli kendaraan Bukan hanya nilai kendaraan bermotor saja yang harus diperhitungkan Tetapi, perhitungkan juga berapa jumlah biaya balik nama yang harus dikeluarkan Penasaran apa itu pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah lainnya? Simak video kami selanjutnya ya Yuk Sobat Pratama, belajar lebih baik dan lebih baik belajar Jangan lupa subscribe Youtube Pratama Indomitra ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!